Assalamualaikum Ada seorang TKI Di Arab Kemudian Orang ini sudah bekerja selama 2 minggu Ada 2 hal Penting yang terjadi Yang pertama TKI ini Bekerja sebagai asisten rumah tangga Dan Kemudian dia tahu bahwa majikannya ini Punya sakit kanker Yang takut Sudah di-folies dokter Hidupnya tidak akan lama Kalau Toh Dilakukan tindakan operasi Hanya akan Memperpanjang usia Tidak saja yang sifatnya sementara Kemudian Dalam waktu Dua minggu ke depan Dokter akan melakukan tindakan operasi kepada majikan ini Dan pada saat itu juga Datang TKI dari Indonesia Yang bekerja Nah TKI ini Diperhatikan oleh majikannya Setiap 6 jam ya Tiga jam Tiga jam Tiga jam itu selalu masuk ke kamar mandi Dan lama sekali Dan ini berlanjut Terus menerus Setiap kali dia selesai melakukan pekerjaannya Sampai akhirnya kemudian Majikan ini menanyakan kepada TKI tersebut TKI tersebut Kamu ada apa ketika Selesai Bekerja Kemudian selalu masuk ke kamar mandi dan lama Maka TKI ini mengatakan Ibu mohon maaf Saya ini Adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan Dua minggu Dan Saya terpaksa harus Menjadi TKI di Saudi Karena untuk menutupi Kekurangan keluarga Maka Air susu saya Harus saya keluarkan Karena sakit banget Yang satunya Kenakan kerpay udara Majikannya Karena dia mungkin Dulu kurang dua bulan Memberikan asinya Kepada anaknya Sehingga membeku Sementara TKI ini Memompah Air susunya Dikeluarkan Karena sakit sekali Kemudian Kamu sudah bekerja berapa lama? Dua minggu Tuhan Kontrakmu berapa lama? Dua tahun Baik Kemudian majikan ini Masuk ke dalam kamar Dan kemudian keluar lagi Membuang uang Ini adalah Gajimu selama dua tahun Diberikan semuanya ya Dan kemudian Dan kemudian Diberikan juga tiket pesawatnya Pulang Ke Indonesia Dan ini Ambil semuanya Dua Tuhan Saya dipecat Bukan dipecat Anakmu lebih penting Maka silahkan besok Kembali ke Indonesia Dan ini Gajimu selama dua tahun Saya berikan Untuk tidak ada yang Saya kurangi Kata majikan itu Maka TKI ini menangis Terus sedu-sedu Dan besok paginya Dia pulang Ke Indonesia Selama Dua minggu berselang Majikan ini Kemudian Datang belah Ke rumah sakit Dan Dia sudah siap Pasrah sekali Apapun yang akan terjadi Pada saat Akan dilakukan Tindakan medis Operasi Maka dokter Sebut kemudian Sebelumnya Melakukan cek lab Kemudian Dan Apa yang terjadi Ibu Apa yang kamu lakukan Selama dua minggu Tidak ada Apa yang terjadi Kamu lakukan Makan apa Tidak ada Makan yang aku biasa Bukan dokter Ditanya Terus sampai lama Kenapa dok Dia bilang Kan kamu hilang Tidak ada Sampai akar-akarnya Tidak ada Kenapa bisa begitu Maka Majikan ini Tersenyum Benarkah demikian dok Kalau benar Itu yang terjadi Insya Allah Tentu Karena sedekah Saya kepada Asisten rumah tangga saya Maka Majikan ini kemudian Tersenyum Ini ternyata Hikmahnya Hikmahnya Kalau Kita mau sedekah Kalau kita mau berbagi Ternyata Allah mengangkat Apapun Kesulitan kita Apapun Masalah kita Diangkat Dan Akhirnya Majikan ini Sembuh Total Tidak pernah Kemat sama sekali Tanpa Tindakan medis Tanpa Operasi Sudaraku Kalau Anda Seorang Ibu Melahirkan Maka Berikanlah Asih Kepada Anak Anda Dua tahun Karena Kalau tidak Akan Jadi Masalah Besar Suatu saat Membeku Dan Menjadi Kanker Yang Ganas Ketika Anda Memberikan Asih Kepada Anak Anda Maka Juga Anda Sedang Mengajari Tentang Kasih Sayang Tentang Sedekah Dan Memberikan Hak Kepada Orang Yang Benar-benar Tempat Kalau Anda Tidak Berikan Kepada Yang Tepat Maka Tunggu Suatu saat Anda Akan Menjadi Malam Pertaka Dan Sedekah Yang Anda Keluarkan Ingat Bukan Semuanya Hanya Sebagian Sebagian Saja Kecil Tidak Besar Kalau Yakan Hanya Dua Setengah Persen Kalau Infak Terserah Anda Akan Membebaskan Anda Dari Api Neraka Dari Masalah Anda Dan Tidak 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 Terima kasih.